Bismillahirrahmanirrahim Dalam kurun waktu setahun, WHO mencatat 800 ribu kasus bunuh diri di dunia Sedangkan khusus di Indonesia, ada sekitar 10 ribu orang meninggal akibat bunuh diri Kebanyakan permasalahan yang dihadapi manusia bukanlah permasalahan yang sifatnya fisik Tetapi lebih banyak adalah ketika kita tidak bisa menyikapi dengan baik apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini Memikirkan penampilan bagaimana bisa baik dihadapan manusia Memikirkan baju, memikirkan kendaraan, memikirkan rumah Bagaimana agar orang bisa melihat kita dalam tampilan yang perfect, tampilan yang sempurna Kalau itu yang menjadi perhatian kita, maka yakinlah bahwasannya kita akan senantiasa hidup dalam rasa terpekan Suatu ketiga khalifah Umar bin Khattab Beliau pergi ke Palestine Atas undangan orang-orang Palestine Mereka mau tunduk kepada kekuasaan, kekhilafan Umar bin Khattab Dengan syarat bahwasannya yang hadir, yang datang Menerima kunci kota itu adalah langsung dari pimpinan tertinggi kaum muslimin Yaitu Khalifah Umar bin Khattab Maka datanglah Khalifah Umar Sebelumnya melewati sebuah sungai Sehingga beliau melepas alas kakinya Alas kakinya disangkutkan di bahu Kemudian beliau menonton ontak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Ketika melihat tampilan pemimpin tertinggi kaum muslimin Khalifah Umar bin Khattab Beliau mengatakan Wahai Amirul Muminin Kita ini ditunggu orang Untuk menyambut kita Seandainya engkau menggunakan penampilan yang pantas Maka apa kata Umar bin Khattab Andai bukan engkau yang berbicara begitu Wahai Abu Ubaidah Umar kemudian mengatakan Kita ini dulu adalah orang-orang yang hina Kemudian Allah muliakan kita dengan Islam Kalau kita mencari kemuliaan Dengan selain apa yang Allah telah muliakan kita dengannya Maksudnya kita mencari kemuliaan dengan selain Islam Maka Allah justru akan menghinakan kita Masyurul Muslimin rahimah kumullah Sejarah mencatat bahwasannya Orang-orang Palestine tunduk Walaupun Umar datang dalam tampilan yang sangat sederhana Begitu juga kita bisa melihat bagaimana Seorang utusan Sa'ad bin Abi Waqqas Panglima pasukan kaum muslimin waktu itu Mengutus Ribi'i bin Amir Dengan pakaian yang sederhana Bahkan terkesan lusuh Untuk menghadapi Rustum Jenderal Persia saat itu Dengan segala kemewahannya dipersiapkan Untuk menghadapi utusan dari kaum muslimin Yang ternyata pakaiannya sangat-sangat sederhana Setelah terjadi diskusi yang panjang Antara Rustum dengan Ribi'i Setelah Ribi'i pulang Para pembesar Persia waktu itu Melihat bahwasannya Rustum Jenderal Persia ini kagum terhadap Ribi'i bin Amir Yang dengan kesegerhanaannya tidak berkurang kewibawaannya Tidak ada rasa minder untuk menghadapi orang Walaupun orang yang dihadapi sangat bergelimang kemewahan Ketika Manusia pakai seperti ini Apa jawab Rustum Beliau mengatakan Selaka kalian Mereka menganggap rendah Menganggap biasa saja urusan makanan dan pakaian Tetapi mereka menjaga kehormatan Ma'asyurul muslimin rahimakumullah Bisa kita bandingkan dengan kehidupan sekarang ini Ketika kita menjadikan kehormatan semua di tengah-tengah manusia Itu sebagai sesuatu yang kita prioritaskan Kita tidak lagi melihat apa yang ada Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kita melihat apa yang kita inginkan Dan itu kita impikan dalam kehidupan kita Sehingga tidak jarang ketika impian itu Tidak terlaksana Menimbulkan banyak berbagai macam masalah Mulai depresi Sakit jiwa Ada 2,5 juta orang Indonesia yang sakit jiwa 18 ribu diantaranya hidup di dalam pasungan Kebanyakan adalah karena Tidak bisa mengelola jiwa mereka Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mereka inginkan Seorang muslim Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan berarti tidak boleh Memakai pakaian yang bagus Bukan berarti tidak boleh Menjaga penampilan Tetapi kalau memang tidak ada Allah berikan itu Maka mereka mensyukuri apa yang Allah berikan Ketika Allah memberikan Harta yang berlimpah Tidak akan membuat mereka lalai Dengan berpoyak-poyak Mereka justru akan teringat Bahwasannya harta adalah amanah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Imam As-Syafi'i menceritakan Di dalam kitab beliau al-um Bahwasannya sewaktu ketika Umar bin Khattab Abdullah bin Abbas Dan Abdurrahman bin Auf Pergi ke masjid Ketika datang harta Dari wilayah yang lain Ketika itu mereka membuka penutup Yang dihamparkan di masjid Ternyata harta yang melimpah ruah Ada emas, ada permata Ada zamrut, ada mutiara Semua terhampar di lantai masjid Melihat hal ini Maka Umar bin Khattab Beliau menangis Hingga salah satu dari Abbas Dan Abdurrahman mengatakan Wallahi Wallahi Mahua Biawmi buka Demi Allah Saat ini bukan saatnya Hari untuk menangis Walakinnahu Yaumu syukrin Wasururin Tetapi hari ini adalah hari Untuk kita bersyukur Dan bergembira Umar menangis Kemudian beliau menjawab Dua orang sahabatnya ini Kata beliau Inni wallahi Ma zahabtu haithu zahabta Walakinnahu Wallahi Ma kathur haza Bi kaumin kattur Illa wako'abaksuhum Bainahum Sesungguhnya Demi Allah Aku tidak punya pandangan Yang sama seperti kalian Pendapatku berbeda Dengan pendapat kalian Tidaklah ini terjadi Pada suatu kaum Kecuali keburukan Akan terjadi Di antara mereka Harta yang melimpah Ketika tidak bisa Menyikapi dengan benar Maka justru akan Mendatangkan keburukan Yang tidak akan terjadi Ketika dia miskin Kemudian Umar Menghadap kiblat Dan menadahkan tangannya Dan berdoa Allahumma Inni a'udhubika An akuna mustad rojan Ya Allah Aku berlindung kepada engkau Daripada istidh roj engkau Fa inni asma'uka takul Senastad rijuhum Min haytula ya'lamun Sesungguhnya aku mendengar Engkau berkata Ya Allah Bahwasannya Senastad rijuhum Min haytula ya'lamun Kami akan menarik mereka Secara berangsur-angsur Ke arah kebinasaan Dari arah Yang tidak mereka sangka Tidak mereka tetap ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!